Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang mati tampil di grand final akhirnya ih cuman baliknya nggak bawa hadiah ya tolol aku tolol iya bang anak gua klosmik di empat besar bang yang kedua kalinya ya Allah tolol banget ya malu bang ditonton senior Bekasi itu malu empat besar yang kedua kalinya gitu padahal bang ya Allah selangkah lagi tuh enak banget itu selangkah lagi udah pasti dapet motor bang enak banget ya kan busetnya makanya gua enak banget nih kalau misalnya lolos ketiga besar nih kalau selangkah lagi lolos nih udah pasti dapet motor biarpun gua jual tempered glass di si panggung nih udah pasti dapet motor enak gitu enak banget makanya gua iri sama tiga besar bang tiga besar nih ya pasti dapet motor kan enak gitu di ate nih udah pasti dapet motor enak banget gitu gua ngebleng tolol banget gimana sih ini aduh enggak itu itu tanda gua menunjukkan kalau gitu emang gak pantas masuk grand final gitu gimmick doang bang serius iya karena enak banget gitu kalau jadi ate gitu naik di atas panggung biarpun enggak senap juga jual tempered glass pasti lucu ya kan pasti dapet motor makanya gua iri sama dia bang dia kelar kompetisi bang gak ada job gak punya duit bisa jual motor empat besar bang empat besar mau jual apa mas ya gua jual tempered glass mending kalau laku kalau gak lakukan rugi ya bang ya makanya tolong bang bayarin nih bang tolong bang tolong bang ini duit gua duit pribadi bang bukan dari tim kreatif bang tim kreatif rugi bang katanya gak mau lagi bayarin orang yang udah close mic katanya bang nagis iya gitu makanya gua sedih banget kan tapi jujur gua masih bersyukur bersyukur banget close mic di empat besar yang sekarang kenapa? karena sekarang beda sama gua yang dulu karena empat besar yang sekarang gua dikontrak sama kompas tv yoi cepek gua oh iya udah tepuk tangan dulu gak apa-apa iya cepek gua di bio sekarang enak banget dipegang sama manajer yang profesional yang insya Allah kalau ngasih kerjaan pasti jelas gitu beda sama gua yang dulu bang empat besar tapi gak dikontrak ya lu sedih banget bener bang gak dikontrak bang sampe gua malu gitu gua tuh cuma ngandelin cepek yang ada di bio gua yang mana itu namanya Deki Sutri temen komunitas gua yang mana basicnya bukan manajer gitu tapi ojek online sama sama talentnya cuma bedanya gua udah masuk tv kalau dia udah masuk pondok indah gitu bener bang sedih banget dia kalau ngasih kerjaan gak pernah jelas Gih lu hari ini kosong gak woy kosong bang ngantar grepot ke cawang mau gak lu yoi ngantar orderan sekali-kalinya ngasih job stand up bang inget banget gua Gih ada job stand up nih buat lu acara apaan bang hajatan yoi acara hajatan bang bukan apa-apa stand up diajarkan susah ya penontonnya sulit mending kalo gua lucu kalo gua gak lucu ya Allah diludain pagar ayu apaan sih lucuan organ cuh gitu sedih gitu malu ya kan udah gitu yang bikin gua males budgetnya cuman 100 ribu bukannya gua nolak lagi bukan tapi dia minta potongannya 20% kalo gua ambil cuman 80 ya Allah mending gua ngecek ke Banten ya kan 200 ribu gak harus lucu ya kan gak mungkin kalo gua gak lucu diludain penumpang kan apaan sih lucuan taksi cuh gitu gak mungkin gitu masalahnya bikin gua kesel gini bang dia kan komunitas juga anak stand up juga belum masuk tv gua tanya kenapa bukan lu aja yang ngambil bang dek dia dengan lantangnya ngomong gini ya gua gak mau lah apalagi gua tolol gua udah empat besar ya Allah dibayarin 100 ribu bang sedih banget ya kan tapi gua ngomong gini karena gua butuh duit gua bilang gini coba yaudah naikin 700 ribu kalo 700 ribu gua masih mau ngambil nih terus kata dia gini wah gak bisa Gi kalo 700 mah mending gua yang ngambil yaudah sini greput kecawang gua ambil terima kasih nama gua ya thank you 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 thank you